Kan jam 1 Bang ya? Iya, iya, iya. Jam 1 itu saya ke kamar mandi. Nah, dek lemari itu. Nggak nisih saya tidur di lemari itu Bang. Tempat saya nyimpen pusat. Tok, 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 tok. Saya yang ada dek kamar mandi mendengar ada suara kaki. Cacot, cacot. Waduh. Jangan takut pada setan. Setan hanya untuk kamu. Tidak makan. Takutlah pada manusia yang suka makan hak orang lain. Halo, Assalamualaikum Mas Solehuddin. Waalaikumsalam Mas Bang Horor. Ini Mas Solehuddin ini pengoleksi barang antik. Siap, siap, siap. Terus yang pasti kita mengetahui kalau barang antik itu pasti ada penunggunya. Betul, betul, betul. Jadi gini, Bang. Barang antik yang saya koleksi itu memang sebagian itu ada yang angker memang. Jadi penunggunya itu ada yang ganas. Tapi bagi mereka-mereka yang sebelumnya, yang memiliki sebelum saya, karena kan barang antik yang ada di rumah itu, Bang, ya. Saya cerita dulu sebentar, ya. Barang antik yang ada di rumah itu adalah barang antik titipan orang-orang sindak bumerumat. Jadi mereka nggak mau ngerawat, terlalu percaya, takut, atau gimana. Saya adopsi. Kalau saya sendiri kan lebih percaya ke gini. Barang antik seperti pusaka itu bagi saya itu adalah budaya. Yang tidak boleh dihapus di Indonesia. Kan sudah ada dalam undang-undangan. Jadi saya itu siap menampung barang-barang antik yang bagi mereka, yang mempercayai, garis bawahi, yang mempercayai kalau barang-barang antik itu memiliki kodam atau sejenisnya. Jadi gini, Bang. Pernah ya pengalaman? Pengalaman, pada waktu itu teman saya itu bilang, Mas, ini barang yang ada di saya ini, Mas. Harus tidak boleh keluar. Harus turun-temurun ke keluarga. Waduh, ini sudah salah kaprah bagi saya. Terlalu... Tidak kaprah bagaimana itu, Mas? Jadi mereka yang mempercaya itu seakan-akan dia itu adalah satu-satunya yang ditakuti. Kan kita tidak boleh mempercayai kekuatan selain kekuatan Allah. Memang ada. Saya tidak pernah bilang kalau mahluk halus itu enggak ada atau kodam itu enggak ada. Tapi jangan terlalu percaya sampai segitunya. Jadi tujuan saya untuk mengadopsi barang-barang antik itu ya. Punya teman-teman sih enggak bisa merawat itu. Jadi tujuan saya supaya putus hubungan dari orang itu ke pemiliknya itu. Jadi kalau ada di saya, insya Allah saya netralkan. Tapi Bang ya, walaupun saya netralkan Bang ya, walaupun saya netralkan memang di rumah itu istri saya. Jadi sasaran istri sama anak saya. Memang saya tidak pernah melihat barang itu. Apa maksudnya? Tidak pernah diganggu oleh penunggunya. Tapi istri saya itu diganggu Bang. Karena barang-barang antik itu saya taruh di kamar. Di kamar khusus sama gimana? Bukan. Kamar saya dengan istri saya itu. Kamar rumah saya memang. Jadi kan saya tidak punya kamar khusus untuk pusaka. Sebagian itu ada di rumah orang tua saya. Sebagian ada di rumah yang saya tempatin sama istri saya itu. Kasarannya di rumah mertua lah. Saya bawa ke sana. Saya taruh di tempat itu ya. Di tempat lemari itu kan ada tempat kosong. Saya buat tempat barang-barang pusaka itu. Lalu ketika saya tidak ada di rumah Bang. Pas saya begadang, pas saya post-coming sama warga. Istri saya itu sering mendengar suara-suara yang aneh. Betul. Anak. Sampai anak saya jangankan melihat pusakanya. Melihat lemari yang saya tempatin takut. Nangis. Nangis. Jadi saya itu gini. Sampai saya. Kan istri saya tidak cerita. Jika itu halusinasi. Terus saya pulang. Besoknya itu cerita. Istri saya. Kalau kamu mau membawa barang-barang antik. Aku gak ngelarang kamu hobi mencintai. Atau cinta budaya. Blah-blah. Tapi satu. Jangan ditarun di kamar. Lah kenapa? Semalam. Saya mendengar ada suara orang tua. Orang tua yang bilangnya. Di lemari. Iya. Jadi kan. Kayak istri saya kan takut. Istri saya kan perempuan. Gak mungkin istri saya laki-laki kan. Jadi. Pas. Anak saya juga. Anak saya itu. Melihat. Apa itu namanya? Melihat lemarinya saja. Bukan barang-barangnya itu. Gak mau dibuka itu? Sudah gak dibuka. Nangis banget. Sampai dua hari kalau gak salah. Sampai dua hari. Sampai saya bingung. Saya sampai mau. Apa ya. Sama yang. Yang menghuni dalam pusat-pusat. Akan-akan mau mengkelabuhi saya. Lewat keluarga saya. Tapi saya katakan. Dalam hati saya. Tidak lah. Kalau memang. Anak dan istri saya diganggu. Saya siap. Iya. Gitu. Bukan saya menantang bang. Tapi kan hal yang semacam itu. Adalah salah satu bisikan. Dari makhluk-makhluk. Jin-jin yang mau mengganggu. Ataupun supaya saya itu. Percaya terhadap benda-benda itu. Padahal kepercayaan saya. Hanya sebatas. Lintas. Mencintai budaya. Gitu. Karena memang. Iya. Karena memang ada dari beberapa barang antik. Tadi di luar podcast. Saya tunjukkan kesamian. Barang antik yang saya bawa. Itu gak ada bang. Itu di Indonesia itu. Hanya beberapa. Boleh. Boleh di. Gak bisa. Gak bisa. Karena kenapa saya larang untuk bisa ditampilkan di podcast ini. Sebelumnya saya minta maaf bang ya. Karena memang itu takutnya nanti direplika bang. Oh gitu ya. Paham kan. Nanti kalau ada bentuk direplika bilangnya ini sudah sekian tahun dijiptakan. Padahal tidak. Nah nilai budaya dari barang-barang yang semacam itu adalah tahun pembuatannya. Lamanya. Jadi semakin lama barang itu semakin antik. Semakin langkah. Semakin langkah. Dan semakin antik. Semakin sedikit orang yang memiliki. Dan semakin. Naik harganya. Ini nanti apa mau dijual lah bagaimana? Oh enggak bang. Tidak. Iya tidak. Karena bang ya. Terlepas dari pembahasan saya masalah barang antik. Apa namanya. Kita kembali ke permasalahan. Masalah penghuni. Itu kalau kita percaya bang. Barang yang semakin tua. Itu katanya. Kata orang-orang sepilih tua. Semakin dikerasani. Maksudnya bahasa jawanya dikerasani apa ya. Mungkin di. Iya. Menjadi rumah bagi barang-barang. Bagi makhluk-makhluk goib. Jadi semakin tua semakin banyak goibnya. Yang ada di dalam. Makanya di rumah itu ada bang keris. Itu nanti saya foto ya. Itu ada keris. Nanti saya kirim ke abang. Itu ada keris. Itu. Sudah pecah. Dari pegangannya itu sudah pecah. Pisah semua. Saya simpan. Sama orang-orang disuruh buang. Saya enggak mau. Karena ini adalah nilai budaya. Tapi katanya orang-orang itu terlalu banyak yang ada di dalamnya. Nah tadi yang kejadian tentang masalah hantu. Apa? Yang diganggu adalah keluarga ya. Rumah mertua saya pun juga diganggu. Kan saya baru punya nih. Baru dapat barang ya. Baru dapat barang dari temenmu. Temen itu menjual apa gimana? Tidak dijual. Karena saya gini. Kalau daripada Anda harus merawat barang-barang ini. Nanti Anda larinya percaya dan takut kepada barang ini. Kamu ikhlas enggak? Barang ini saya ambil. Kapanpun kamu mau ambil saya kasih. Tapi kalau orang lain tidak saya kasih. Saya bilangnya seperti itu. Oh gitu. Misalnya Bang. Kamu punya barang antik Bang. Barang antik kamu itu kamu percaya memiliki hot damn atau itulah. Kamu itu percaya dan kamu takut kalau tidak diginikan nanti dampaknya seperti ini. Kamu titipkan ke saya. Saya bilang ke kamu. Bang. Kalau memang barang ini mau ditipkan. Saya monggo. Kamu ngambil lagi barang ini enggak apa-apa. Tapi ya satu syaratnya. Kamu yang harus mengambil. Kalau orang lain saya tidak berani. Karena kamu orangnya gitu loh Bang. Jadi banyak di rumah Bang. Alhamdulillah sekarang banyak. Ada yang di rumah saya sendiri. Ada yang di rumah mertua. Nah itu Bang ya. Rumah mertua kembali ke permasalahan ya. Itu Bang. Dari atas itu ada yang kayak ada yang lempot. Tua. Kalau kata bahasanya orang-orang sini. Kepercayaan yang sini katanya kena santet ya. Itu bukan. Ternyata gangguan dari situ Bang. Dari barang. Pas saya bawa barang itu malam Sabtu Kliwon. Saya ingat. Karena saya kalau ngambil barang harus menentukan hari-hari dan isi harinya itu Bang. Tidak sembrono. Karena saya juga menghargai lah. Apa kata orang tua dulu. Kalau saya gunakan Bang. Saya tidak membuang. Saya Islam. Saya percaya semua hal itu bagus. Tapi alangkah baik. Nasihat orang tua. Mbah-mbah saya gitu. Jadi pas Sabtu Kliwon. Saya ambil barang. Saya taruh di rumah. Sore. Malamnya Sabtu Kliwon Bang. Sore. Malam Sabtu Kliwon. Buat rumah itu tiga kali Bang. Buat. Buat istri saya. Terus mbah dari istri saya itu mendengar. Tiga kali. Tidak ada apa-apa. Seperti nedakan. Seperti nedakan. Tidak ada apa-apa. Setelah satu minggu. Barang itu kan saya masih baru tuh. Barang itu. Pusaka itu. Itu bukan keris itu Bang. Itu kayak semacam tombak itu. Pendek. Satu mingguan ada nedak rumah. Saya terus wis. Saya itu. Ya pacaranya. Pikiran saya tidak boleh terpengaruh oleh apa yang sudah terjadi nedak rumah. Jadi saya tidak boleh menciptakan kegaduhan. Tidak boleh tambah gaduh nedak rumah itu. Supaya tidak takut. Nanti takut. Percaya itu nanti akan menjadi pusat lagi. Pusat perhatian lagi. Jadi saya satu mingguan. Kan jam satu Bang. Jam satu itu saya ke kamar mandi. Nah. Dek lemari itu. Nggak nisih saya tidur. Di lemari itu Bang. Tempat saya nyimpan pusat. Dok, 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 dok. Saya yang ada di kamar mandi mendengar ada suara kaki. Cat, 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 cat. Itu deh Bang. Kayak diseram rumahnya ya. Gimana? Kayak diseram rumahnya itu. Semenjak ada saya katanya. Semenjak saya pulang ke rumah istri itu. Banyak kejadiannya. Karena memang saya kan gini Bang. Bahwa pusat itu kan. Niat saya itu untuk membantu orang-orang yang terlalu percaya. Jadi saya bertujuan supaya mereka tidak terlalu percayakan barang-barang seperti ini. Abang sendiri percaya nggak kalau adanya hantu, adanya penghuni di barang antik gitu? Gini Bang. Adanya khotam. Gini. Kalau masalah khotam itu Bang ya sebenarnya itu sebelum Islam masuk ke Indonesia. Khotam itu adalah kepercayaan orang-orang Indonesia itu. Adalah khotam dulu. Kalau di dalam Islam itu khotam kan pelindungan. Itu diambil dari bahasa Arab. Kalau dalam Islam itu malaikat pelindungan. Bahasa dan makibat. Ada dua. Itu memang ada di pada diri kita. Bukan malaikat atif dan rakyat yang mencatat kita. Memang ada ya? Memang ada. Ditugaskan untuk melindungi kita. Aku yakin teman-teman semua ya. Itu pasti merasakan kalau pernah ada semacam kayak. Ya Allah saya jatuh kok seakan-akan saya nggak merasa apa-apa. Kok seakan-akan saya ada yang melindungi. Pasti semua mengalami hal yang semacam itu. Karena manusia memiliki yang namanya malaikat pelindung. Itu sudah diatur. Itu sudah diterangkan di Al-Quran oleh Allah SWT. Tapi itu setelah Islam masuk Bang. Baru ada penjelasan seperti itu. Sebelum itu memang kita itu mempercayai yang namanya kodam leluhur. Makanya saya sering bilang ke dulu adik saya itu pernah mondok sering diganggu. Saya bilang, kalau kamu ada yang mengganggu itu bisa jadi itu bukan hantu. Itu adalah kodam yang melindungi kamu. Gitu saya. Aja bicara. Kalau kamu takut ya sudah. Ada kodam ada jin. Nah jin korin juga ada. Jadi kalau kita melihat kodam ada yang macam-macam tergantung bagaimana kita menafsirkan. Kadang kita melihat kok kayak ada yang lewat, putih. Itu jangan langsung ditafsirkan hantu. Bisa saja itu adalah kodam perlindungi kita yang mengelilingi kita. Itu benar ya Tuhan. Kalau kita berbicara seperti itu. Jadi gak usahlah kita cek kodam. Gak usah gak perlu. Ngapain? Kadang banyak cek kodam. Ngapain? Misalnya kodam saya ular. Gini-gini. Kenapa? Gini kan tangannya. Ular punya tangan gak? Gak punya kan? Kenapa kok gak gini-gini? Kan tangan kan? Kodam saya macang. Gini-gini. Ngapain? Selebihnya karena memang di dunia, di Indonesia itu sendiri memang mencayai adanya kodam. Memang kodam itu bagi teman-teman yang dunia spiritual memang ada. Kalau dalam Islam malaikat pelindungi yang melindungi kita bang. Itu ada. Ada. Nah ini untuk masalah pusaka. Kenapa sih bang pusaka kok ada kodamnya misalnya? Iya. Kok? Karena bang pembuatan pusaka itu bukan kayak kita membuat celurit bang. Yang membuat itu puasa dulu bang. Pertama. Puasa bang. Harus mencari hari apa. Jika ingin buat pusaka. Iya. Supaya nanti pusakanya itu bagus. Nah kalau dulu itu kalau untuk keris itu namanya bukan pande. Tapi namanya empuh. Empuh. Iya. Jadi pembuat keris itu empuh. Ada yang konon ceritanya tapi saya itu masih belum punya saya dua. Katanya itu dari batu meteor, dari batu bintang. Tapi saya masih belum memiliki alat untuk membuktikan itu bang. Karena saya gak mau. Dari batu meteor? Iya. Maksudnya gimana? Jadi gini bang. Keris itu kan sebenarnya besinya bukan kayak besi-besi yang dibuat. Untuk celurit itu. Namanya itu kalau orang-orang istilah dunia keris Aji itu namanya Wusi Aji. Wusi Aji namanya. Wusi Tawoi. Wusi Aji namanya. Iya. Jadi Wusi Aji itu ada yang bilang katanya itu dari batu meteor. Beda. Baranya beda. Seandainya abang. Besi juga. Besi. Seandainya abang pesenan sama saya disuruh bawa. Pasti saya bawa yang itu. Gak apa-apa. Jadi besinya itu kayak semacam dari batu itu bang. Dan pembuatannya itu konon ceritanya itu tidak dipakai alat pemandian itu tidak. Tapi pakai tangan. Waduh. Pakai tangan. Pakai tangan. Berarti memang yang membuat sakti. Nah makanya itu. Dari situ. Sehingga yang namanya keris itu kan siapa sih yang tidak paham dengan keris kan gitu. Indonesia sendiri kan merupakan negara yang memiliki budaya, sejarah. Jadi keris itu memang dibuat tidak sembrono. Puasa. Puasa dulu. Puasa. Jadi gak salah ketika keris itu harus dirawat. Bahkan buka-buka keris itu ada caranya. Enggak langsung buka gini. Enggak. Itu ada caranya. Nutup keris. Ada caranya. Jadi kalau orang-orang Jawa itu mempercayai keris itu hidup. Hidup maksudnya? Mempercayai kalau keris benda itu memiliki kehidupan. Dia itu bukan hanya sebatas benda. Gitu. Seperti itu. Sehingga banyak yang mempercayai terlalu berlebihan. Makanya dari situ saya ingin tujuan saya mengadopsi barang-barang pusaka. Kalau memang dari teman-teman sini ada punya pusaka yang katanya angker tidak boleh seperti ini, seperti ini. Saya siap mengadopsi. Kapanpun. Kalau memang sudah kangen mau diambil, monggo diambil kembali. Nanti dijual sama abangnya. Enggak pernah saya menjual pusaka. Pusaka itu gak boleh dijual. Harus dimaharkan. Tapi enggak pernah saya. Enggak pernah saya menjual pusaka. Tanya sama teman-teman yang satu komunitas. Sejak kapan abang ini suka mengoleksi barang ketik itu? Saya itu sebenarnya dari kecil, Bang. Dari kecil itu suka barang-barang memiliki nilai-nilai tinggi. Sekarang kecil itu umur berapa? Perkiraan kelas 6 saya. Kelas 5. Kelas 5 SD itu sudah punya barang-barang antik itu saya. Sudah senang dengan barang-barang begitu ya? Senang. Awalnya saya percaya, Bang. Sekarang percaya. Maksudnya takut. Seperti teman-teman yang lain saya. Takut. Wah ini gak boleh seperti ini. Setelah saya belajar, belajar dari kejawen, belajar dari Islam. Kita kan ikuti perkembangan zaman, Bang. Ternyata saya harus menetralkan diri saya. Saya tahu asal dari pusaka itu. Saya lebih tua dari pusaka itu. Walaupun pusaka itu sudah puluhan tahun ada. Karena saya manusia. Lebih mulia daripada pusaka itu. Itu kunci saya, Bang. Sampai sekarang saya berani megang pusaka yang angker-angker. Ya memang kejadiannya sering di rumah itu. Seperti itu. Apakah Abang punya amalan? Bagaimana gitu supaya tidak terlalu parah lah gangguannya di rumah? Apalagi barangnya di rumah kan banyak. Bagaimana untuk Abang mulai tradisir keadaan tersebut? Jadi gini, untuk saya sendiri memang dari orang tua itu, dari Mbambah itu memang ada amalan yang disuruh pakai lah untuk megang-megang. Oh, Mbambahnya Abang juga senang koleksi. Senang koleksi. Tapi gini, Bang. Setelah saya belajar, saya mendapatkan amalan tersebut, saya praktekkan. Ternyata tujuan dari apa yang saya baca hanya fokus pada pikiran saya. Untuk menenangkan pikiran saya. Ketika pikiran saya tenang semua tidak mengaruh, Bang. Gitu. Maksudnya enggak mengaruh di mana? Misalnya ini adalah pusaka. Ini angker keramat. Saya baca amalan. Supaya ini misalnya tidak ada pengaruh bagi saya karena energi negatif ya. Ketika saya pegang energinya habis. Nah, itu ternyata bukan dari amalan yang saya baca. Ternyata dari pikiran dan keyakinan saya supaya ini menjadi netral. Gitu. Abang pernah paham dengan bahasa sugesti? Ya, ya. Di situ, tetapnya. Tapi saya enggak mau bahas sugesti. Tentung pikiran berarti. Jadi semua itu ada pada pikiran kita. Kalau makhluk halus itu ada loh. Ya, kembali lagi kayak gangguan makhluk halus itu. Selain bunyi embah tadi yang seperti itu. Apa lagi, Bang? Gerak-gerak itu sering, Bang. Di dalam. Kan ada yang kuningan, ada yang besi, ada yang dari batu-batu. Apa? Batu. Batu yang enggak seperti batu lainnya memang. Barang-barang apa itu. Gerak-gerak gimana? Kayak ada gempa. Padahal enggak ada apa-apa. Enggak ada angin, enggak ada hujan, enggak ada gempa. Gerak sendiri. Gerak sendiri, ada dua, Bang. Ada dua, memang saya ikat. Katanya satu jodoh, katanya pemiliknya. Saya ikat, itu bukan Chris. Tapi lebih ke Nogogini. Katanya orang-orang spiritual namanya Nogogini. Ada di dalam. Jadi ada orangnya dua gitu ya. Itu saya ikat. Yang sering bunyi itu. Saling gesekan satu sama lain. Kalau suara-suara itu, yang namanya istri saya itu bukan satu kali dua kali, Bang. Siang hari, Bang. Pernah digat. Siang hari. Sampai istri saya itu nyuruh. Ini taruh di rumah saya itu. Jangan ditaruh di sini. Taruh di rumah saya sendiri, Bang. Iya, iya. Saya bilang, enggak apa-apa. Buktinya sekarang ada saya, enggak apa-apa. Iya, kalau ada kamu. Pas kamu enggak ada di rumah. Sering diganggung. Tapi Alhamdulillah. Kalau ketika ada Abang, enggak diganggung. Enggak ada, Bang. Enggak ada sama sekali. Betul itu, Bang. Pernah istri saya, kan ada satu, Bang. Pusaka itu besar ya, segini ya. Itu keris itu. Nah, istri saya itu melihat katanya jodohnya ada di museum. Museum lumacang yang di Wanurjo. Ada di sana katanya. Saya datang ke sana, Bang. Saya cari, enggak ada. Tapi katanya ada di sana. Minta dibebaskan. Lah, dari situ saya sadar. Astagfirullahaladzim, saya sudah mulai dirasuki oleh pembunyi pusatka ini. Jadi sudah masuk. Jadi seakan-akan saya itu mau diperbudak untuk mengambil yang satunya. Otomatis kan saya mempercayai. Saya lawan, saya tolak. Bismillah, kamu di sini bukan apa-apa. Kamu di sini adalah nilai budaya bagi saya yang akan saya rawat dalam artian merawat oleh setarian budaya. Bukan merawat dalam artian ada sesatunya. Tidak. Tapi saya tetap menghargai budaya Indonesia. Tentang sesatunya saya lakukan, Bang. Misalnya gini, tujuh hari kelahiran anak atau mungkin satu suruh. Saya hargai. Saya buatkan sesatunya. Ambil bunga-bunga tujuh rupa, jendang itu. Kalau bahasanya jendang itu. Lima warna. Saya lakukan. Untuk menghormati leluhur. Sejauh ini, ada nggak orang yang ingin membeli pusakanya, Bang? Yang mau membeli, Bang? Iya. Kalau yang mau membeli selama ini cuma satu, Bang. Yang sering saya bawa. Yang mau dibeli. Sampai itu mau... Yang tadi itu yang tiba-tiba. Iya, yang saya bawa. Itu mau dibeli kisaran 2 juta. Tapi bagi saya uang itu nggak ada apa-apa. Karena ini memiliki nilai budaya. Sampai ada teman saya. Sekarang ada Andek Batalion. Tidak saya sebutkan. Dia itu tentara Bang. Dia itu pernah ada Andek Taiwan. Ditugaskan Andek Taiwan. Pernah melihat benda punya saya, tapi bentuknya batu. Bukan kayak punya saya. Jadi, ini kalau sama yang publikasikan, Mas. Ini bisa ditaruh di museum. Saya nggak mau. Karena memang jarang. Ada, tapi nanti setelah ada akan banyak bermunculan. Maksudnya itu replika. Replika-replika Andek. Iya. Kamu bisa membedakan yang asli dan juga yang palsu gitu ya? Bisa, Bang. Biasanya itu dari jenis bahannya yang digunakan, terus lama-lama pembuatannya itu bisa diketahui. Ada. Ada dari... Apa namanya? Lupa saya. Itu ada. Itu dites nanti. Nggak langsung ditahui. Dites bagi apa? Ada. Kayak semacam orang-orang peneliti. Diteliti ini sekian tahun dibuatnya gitu. Ini dari sejarah ini. Itu ada. Tapi nggak saya masukkan ke sana. Banyak yang menasihatin. Ayo. Tapi nggak mau. Karena apa ya? Bagi saya itu... Gini, Bang. Kalau nanti dipublikasikan, itu nanti diakui negara gitu. Jadi saya nggak mau seperti itu. Terima kasih, Mas Lehuddin. Sudah dikembangkan suara horor. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang dulu, Mas. Siap, siap, siap. Siap, siap. Siap, siap. Sampai jumpa.